Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, mengatakan akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum 2024 pada Rabu 24 April mendatang. Penetapan akan dilakukan di kantor pusat KPU pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut diungkapkan Hashim, usai Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Senin 22 April. Hashim mengatakan putusan MK membuat Surat Keterangan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum 2024 dinyatakan benar dan tetap sah. Tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Yang diagendakan KPU akan dilaksanakan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024. KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Adapun sebelumnya, MK menolak semua pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dari Jakarta, Sanya Dinda Afra Augusti, kantor berita antara, mewartakan.